Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 27 Februari 2022, pekan biasa ke-8 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Cecilia Ira dan Mary Melinda, masmur dilantunkan oleh Agustinus Ronald, dan rendungan ditulis oleh Inocentius Henry. Selamat menekuni Sabda Allah. Bacaan dari Kitab Putra Sirah Bab 27 ayat 4 sampai dengan 7 Kalau ayahkan digoyang-goyangkan, maka sampahlah yang tinggal. Demikian pula keburukan manusia tinggal dalam bicaranya. Perapian menguji periuk belanga penjunan, tetapi ujian terhadap manusia terletak dalam bicaranya. Nilai ladang ditampakkan oleh buah pohon yang tumbuh di situ. Demikian pula bicara orang menyatakan isi hatinya. Jangan memuji seseorang sebelum ia berbicara. Sebab justru bicara lah batu ujian manusia. Demikianlah Sabda Tuhan. Sungguh baik menyanyikan syukur. Kepada-Mu ya Tuhan. Sungguh baik menyanyikan syukur kepada Tuhan. Dan menyanyikan masmur bagi namamu, ya yang maha tinggi. Memberitakan kasih setiamu di waktu pagi. Dan kesetiaanmu di waktu malam. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di lipanan. Mereka yang ditanam di baik Tuhan. Akan bertunas di pelataran ala kita. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Bahwa ia gunung patuhku. Dan tidak ada kecurangan padanya. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Bacaan dari Surat Pertama Rasul Paulus kepada Jemaat di Korintus. Bab 15 ayat 54 sampai dengan 58. Saudara-saudara, sesudah hal-hal yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati mengenakan yang tidak dapat mati, Maka akan genaplah firman Tuhan. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, dimanakah kemenanganmu? Hai maut, dimanakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberi kita kemenangan berkat Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah sabda Tuhan. Alhamdulillah 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 Inilah Injil suci menurut Lukas. Bab 6 ayat 39 sampai dengan 45. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Alhamdulillah Dapatkah seorang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang telah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu, padahal balok yang dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Tidak ada pohon baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon tidak baik yang menghasilkan buah baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah arah, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaraan hati yang baik. Tetapi orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaraan hatinya yang jahat. Sebab yang diucapkan mulut meluap dari hati. Demikianlah sabda Tuhan. Buah yang baik dari pohon yang baik. Renungan dibawakan oleh Inocentius Henry. Bacaan dari kitab Putra Sirah hari ini mengatakan keburukan manusia tinggal di dalam bicaranya. Ujian manusia terletak dalam bicaranya. Untuk zaman now di mana media sosial begitu menguasai sendi-sendi kehidupan. Mungkin kata bicara bisa digantikan dengan posting, konten, cuitan, ataupun sharing yang berupa tulisan, audio, ataupun video yang bisa dengan sangat cepat disebarkan atau tersebar. Mungkin kita bisa berdali tidak berniat mencari-cari kesalahan orang lain atau mencelakakan orang lain. Tetapi dampak dari berita hoax ataupun ujaran kebencian yang kita bantu sebarkan secara sengaja atau tidak sengaja akan memberikan dampak dengan daya rusak yang hampir sama bahkan jauh lebih merusak. Sehingga muncullah ajakan untuk bijak menyaring sebelum men-sharingkan atau membagikan kepada orang lain. Maka dalam bacaan hari ini, Rasul Paulus mengingatkan bahwa kita yang telah ditebus oleh Yesus Kristus dengan mengalahkan maut, harus berdiri teguh, tidak goyah, dan selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan artinya bekerja sesuai tuntunan Tuhan dan membuka hati, membersihkan hati nurani, mendengarkan suara roh kudus. Berkat Yesus Kristus, kita telah diubah menjadi benih yang baik, yang seharusnya tumbuh menjadi pohon yang baik, dan menghasilkan buah yang baik. Buah yang dikenal orang karena berasal dari pohon yang baik. Yesus mengingatkan bahwa orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendarahan hatinya yang jahat. Sebab yang diucapkan, mungkin dalam hal ini boleh dibaca, yang dituliskan, yang disharingkan, yang diposting di domain publik, meluap dari hati. Apakah kita, yang telah diselamatkan oleh Yesus, sudah memiliki hati yang murni dan bersih untuk melanjutkan karya Yesus di dunia ini, yaitu mewartakan cinta kasih? Atau, malah kita telah menyebarkan kebencian, kebohongan, dan keresahan? Marilah berdoa Bapak yang maha bijaksana, berilah kami kepekaan untuk selalu mendengar suara dan bimbingan roh kudus dalam setiap tindakan kami, sehingga boleh selalu mewartakan kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Amin Terima kasih telah menonton!